Intro Salam Indonesia untuk kita semuanya Selamat datang di kota Malang Apa yang terlintas dalam pikiran kalian jika mendengar kata topeng Malangan? Intro Topeng Malangan ini adalah sebuah karya seni yang berasal dari kota Malang Sehingga daerah penghasil seni topeng ini menjadi identitas hasil budaya tradisional setempat Sampai diberi nama topeng Malangan Topeng ini merupakan penggambaran simbolis untuk menghormati roh nenek moyang Untuk karakternya sendiri topeng ini mempunyai 76 karakter manusia Dimana semuanya adalah representatif watak manusia yang secara garis besar ada 4 karakter Yaitu baik, jahat, lucu dan berwatak seperti binatang Mas Handoyo Topeng adalah pewaris generasi kelima Yang menguasai seluruh kemampuan memerankan 76 karakter tersebut Dalam setiap desainnya Handoyo wajib menunggu wangsit dari para leluhur Sehingga keahlian ini adalah keahlian turun-temurun dan masih terjaga keasliannya Di Sanggar Asmoro bangun Handoyo bersama rekan-rekannya mementaskan dan mengajarkan topeng Malangan setiap bulannya Di Sanggar ini juga Handoyo mengajarkan pembuatan topeng dan mengajarkan pementasan topeng tersebut Kepada seluruh muridnya yang berjumlah 50 anak secara sukarela Agar terus mendapatkan regenerasi Sebelum pementasan, Handoyo dan rekan-rekannya melakukan sebuah upacara di bawah pohon Yang dikeramatkan untuk meminta izin memerankan seluruh karakter yang akan dipentaskannya Dan dalam pementasan tersebut roh leluhur akan masuk ke dalam topeng Hingga para pemainnya merasa seperti dirasuki oleh karakter-karakter tersebut Dengan ini tim Trip Salam Indonesia mengarsipkan topeng Malangan sebagai arsip budaya Indonesia Salam Indonesia